Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan saya Sugami Toto Sahabat Bahagia Untuk Anda Baik, saya hari ini Akan memberikan Menawarkan sebuah solusi Jadi kalau kita ingin Memperbaiki kondisi kita Maksudnya kondisi bisnis kita Memperbaiki produktivitas kita Maka Kita perlu meningkatkan diri kita Kualitas diri kita Supaya kita layak untuk mendapatkan prestasi Yang memang ingin kita tuju Artinya apa? Artinya kita perlu Memiliki mindset yang tepat Untuk bisnis Kalau kita seorang karyawan Tentu saja mindsetnya Mindset karyawan Sehingga Tidak mudah untuk bisa Mengubah mindset karyawan Menjadi mindset bisnis Seperti seorang entrepreneur Nah, kalau Anda sebagai orang Pemasaran Akan lebih mudah Itu dengan cara apa? Anda perlu memiliki Mindset entrepreneur Seorang ini berbenar itu memiliki Tiga ciri Yang pertama adalah Dia cerdas Dia tazam Jika menangkap peluang bisnis Yang pertama Yang kedua adalah Dia berani mengambil risiko Untuk melakukan Memanfaatkan Peluang bisnis yang ada Yang ketiga adalah Dia berani bangkit Setelah gagal Nah, kalau Anda ingin Meningkatkan produktivitas Anda Maka mindset entrepreneur Yang berceri Cerdas dan menangkap peluang Berani mengambil risiko Dalam bertindak Dan juga Anda Berani Untuk bangkit Setelah gagal Maka Anda akan memiliki Kemampuan yang besar Untuk bisa menghasilkan Produktivitas yang Anda inginkan Jadi mulai sekarang Pertajam Pola berpikir Anda Seperti seorang pebisnis Dengan Keterdasan Melihat peluang pasar Contoh misalnya Ketika Anda keluar dari kantor Lihatlah di silingan Anda Ada gedung-gedung kantor Mungkin ada rumah-rumah penduduk Kalau Anda sekedar melihat Anda tidak mungkin menemukan Peluang pasar di situ Maka Anda perlu Melihat Tapi juga berpikir Contoh Ketika Anda Berada di depan pintu Keluar kantor Anda menghadapi sebuah gedung Anda tidak hanya melihat gedungnya saja Tapi Anda perlu berpikir Gedung ini punya siapa Atau perusahaan ini Siapa pemimpinnya Berapa karyawan Yang mungkin Bisa ditawari asuransi Nah Dengan cara melihat Dan berpikir seperti itu Anda akan mudah Untuk menemukan peluang pasar Sedangkan Bagaimana caranya Untuk supaya kita berani Mengenai keputusan Berani untuk bertindak Ya Untuk berani Ya lakukan saja Nggak usah Berpikir macam-macam Karena Kalau Anda berpikir macam-macam Cuma Anda jadi ragu Kalau dia Anda baik Nggak perlu Taku Dengan Anda berani untuk bertemu Anda berani untuk presentasi Berarti Anda cukup Anda berani untuk bertindak Itu diperlukan Keberanian untuk bertindak Memanfaatkan peluang Anda perlu bangkit Ketika Anda gagal Kalau Anda baru gagal pertama Ditolak oleh prospek Anda sudah mundur Anda berarti nggak cocok Dilihat di sini Oleh itu Anda perlu Keberanian Anda untuk bertindak Tetapi juga Anda Berani untuk bangkit Ketika Anda gagal Semakin banyak Kegagakan Anda Bahkan sesungguhnya Perluang itu semakin dekat Untuk keberhasilan Anda Jangan lupa Tandangkan dalam pikiran kita Dalam hati kita Untuk menjadi seorang entrepreneur Mindset entrepreneur Waktu cerdas mulai peluang pasar Anda berani untuk bertindak Dan juga Anda berani untuk bangkit Itu yang akan membuat Anda Semakin cepat untuk produktif Sampai jumpa Para kesempatan yang lain Semoga bermanfaat untuk Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih